Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman mudah-mudahan sehat semua ya jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya diberkahi segalanya amin ya roba alamin langsung to the point sidra nah ini teman-teman hasil tanya jawab di official group whatsapp ini memang sudah ada beberapa waktu yang lalu tapi ya seperti biasa saya baru sempat menyampaikan ke teman-teman barangkali ada jadi kita sambil menunggu apa namanya kewasi peer-to-peer ya ini coba ada beberapa pertanyaan yang mungkin sama pertanyaan ini seperti apa yang teman-teman tanyakan ya seperti itu nah ini ada beberapa pertanyaan mungkin ada yang sudah tahu dari grup di share ini ada juga yang belum barangkali ini kita menyampaikan ini bagi yang belum mendapatkan informasi ini saja gambaran ya yang pertama ini ya tuan yang terhormat katanya sistem anda tidak berfungsi dengan baik sehingga diperlukan pembaruan nah ini mungkin karena sistem pernah problem ya ya kami memiliki pembaruan besar-besaran saat ini karena pusat data kami tidak dapat menangani banyak permintaan pada sistem pelacakan wajah nah tempoh hari kan sempat waktu kewasi verifikasi muka nah ini juga verifikasi ini teman-teman bingung saya juga kadang-kadang ada masih ada yang nanya ya bang cara peer-to-peer KYC KYC peer-to-peer gimana lawong belum kok dari developernya mau bagaimana saya jelaskan saya juga nggak tahu tapi ada gambaran ada informasi nanti ya ini aja dulu kita coba baca kita pahami kami dapat menangani banyak permintaan pelacakan wajah sehingga kami memutuskan untuk menghentikannya dan membuatnya dengan logika dan cara yang berbeda oke ya kemudian ada yang nanya lagi nomor dua adakah yang bisa menjadi anggota grup sudah melakukan verifikasi peer-to-peer terhadap saya atau apakah hanya orang yang dirujuk saja yang melakukan verifikasi peer-to-peer jawaban ya siapapun bisa melakukannya termasuk kakak laki-laki ayah atau teman Anda jadi yang ada di sekitaran rumah itu bisa peer-to-peer KYC dengan cara seperti apa ketemu offline minimal dua orang intinya gitu siapapun dari negara yang sama dapat melakukannya dia juga harus berada pada tahap yang sama dengan level KYC Anda lebih tinggi ya nomor tiga pertanyaannya yalah yang saat ada tiga pertanyaan ya nomor tiga tiga pertanyaan banyak amat ya oke satu apakah kursus yang akan diberikan sidra akademi kepada wira usahawan gratis apakah akan dilanjutkan dengan wisuda nomor dua berapa lama kita harus menunggu untuk menghasilkan keuntungan setelah berinvestasi apakah manfaatnya akan bulanan atau tahunan untuk apa tombol asuransikan saya di profil kita apa peran mereka nah dijawab banyak rencana yang kami miliki kami sudah mendapatkan perjanjian sertifikat pendidikan dengan pemerintah untuk mendapatkan lisensi akademi kami masih mengerjakan ijazah dan kami belum menyelesaikan materinya kami berada pada tahap awal kami ingin meluncurkan mainnya terlebih dahulu jadi mainnya dulu baru itu urusan proyek ke sana gitu loh maksudnya kami ingin meluncurkan mainnya terlebih dahulu tapi kami sedang mencari CEO untuk proyek ini jadi akan dibentuk lagi nanti untuk khusus proyek itu ada CEO nya dan siapapun yang tertarik dapat memeriksa lowongan dia dibuka ya sidraholding.com ya bolehlah teman-teman cek and recheck masuk ke sana mampir boleh ya sidraholding.com ya keuntungan dalam bisnis ini bergantung pada white paper dan tim sejujurnya kami akan memberi mereka kepercayaan dan melihat apa yang mereka bangun asuransikan saya itu adalah konsep baru dimana saya menyetor uang ke sistem untuk pengguna mungkin karena saya mempercayainya jadi sekarang saya memberinya bunga gratis sebesar jumlah ini jika dia membayar kembali komunitas akan melihat juga mereka akan melihat pengguna yang berperilaku buruk artinya mungkin ini asuransikan saya ini ya semacam ya namanya asuransi ya untuk keamanan akun kemudian proyek kalau dia memang join di proyek mungkin seperti itu ya ya nanti info-info aja lah ya pastinya seperti apa saya juga gak mau menerka-nerka ya intinya seperti itulah kurang lebih yang keempat mengapa kewasi peer-to-peer ini dihapus dari keyport ya kemarin ya ya ada seminggu dua minggu yang lalu ya ya kami menghentikannya untuk sementara dan masih berusaha memperbaikinya oh ya ini akhir tahun ya kalau gak salah sekarang udah tanggal berapa tuh udah dua minggu seminggu lebih lah yang kelima aktif verifikasi ini lagi di ini ya dan untuk beberapa hari terakhir ini udah mulai ada lagi muncul bisa silahkan verifikasi muka ya ada apa namanya di keyport itu ya KYC port itu ada saya sebenarnya udah jelasin ya untuk KYC port ini sudah ada video tutorialnya penjelasannya walaupun tidak sedetail yang diharapkan teman-teman tapi setidaknya ada gambaran silahkan dicek di channel saya ya kemudian aktif verifikasi peer-to-peer seperti memindai kode QR bisakah rujukan mengambil tangkapan layar QR mereka dan mengirimkan ke perujuk jawabannya ya kami sedang mengerjakan fitur serupa untuk mempercepat proses jadi nanti mungkin pakai QR bisa ya entah seperti apa metode penggunakan KYC peer-to-peer melalui QR ya saya juga belum tahu nanti kita coba lihat aja ya kemudian halo pak mal jebri pertama saya ingin mengucapkan selamat tahun baru nah ini tahun baru ya dan mengucapkan selamat atas semua upaya yang telah dilakukan saya ingin mendapatkan gambaran umum tentang tanggal peluncuran sebenarnya dari sidra blockchain pada bulan apa transfer tentang transfer tentang bertukar apakah peer-to-peer KYC akan efektif katanya gitu pertanyaannya banyak juga nih dia nanya ya jawabannya simple tapi pertukaran akan dilakukan setelah meluncurkan dan menghitung harga udah begitu doang jadi disini tanggal gak dikasih tahu ya oke lah kita tunggu ya kemudian selamat pagi pak bang muhammed al jebri sidra saya ingin tahu kapan pengiriman video selfie akan tersedia untuk semua orang nah ini yang kemarin ya sempat di opkan sebelum kami dapat meningkatkan ke verifikasi peer-to-peer jawabannya kalau bisa besok atau lusa katanya kemarin itu yang awal tahun baru kami mencoba menemukan cara yang lebih lancar karena bandwidth mengetikan jaringan kami ada problem di bandwidthnya kemudian yang ke-8 bisakah kita menukarkan sidra coin ke USDT Ethereum, BNB, dimana dan kapan set deh pengen buru-buru aja nih jawabannya kami tidak bisa melakukannya saat ini ya iyalah belum bisa kita mungkin katanya kami bekerja sama dengan regulator pemerintah untuk memberikan persetujuan kepada kami jadi ini masih nunggu juga dari regulator pemerintah ya karena kripto atau coin government itu kan memang harus ada lisensi daripada pihak pemerintah bukan hanya regulator di bidang kripto saja ya oke yang ke-9, Pak MG apakah KWC tahap 1 sudah ditutup karena ada beberapa yang belum menyelesaikan KWC 1 dan masih menunggu hasilnya bagaimana dengan pengguna yang meninggal sebelum melakukan video verifikasi wajah mohon penjelasannya jika seseorang meninggal sebelum proses verifikasi kami tidak dapat membantunya kalau belum verifikasi ya gak bisa bantu tuh developernya dan coinnya akan terdepresiasi sebesar 2,5% per tahun hingga hilang jadi lama-lama akan hilang coinnya ya artinya kalau belum verifikasi akunnya orang yang sudah meninggal ya ya ilhaskan saja lah intinya kami sedang mengerjakan sistem al-wasiyah untuk menulis surat wasiyah sebagai umat islam yang kami hargai distribusi kekayaan ini akan diluncurkan pada akhir tahun 2024 jadi yang meninggal tapi yang sudah verifikasi kemudian berhubungan nanti ada surat wasiyah misalkan ada surat wasiyah kalau meninggal ini akun saya tentang sidra begini, begini, begini nah ini keputusan bagaimana-bagaimananya akan diluncurkan pada tahun 2024 atau awal tahun 2025, masih lama ya nomor 10 kami tahu bahwa Anda sepenuhnya dihadapkan pada keadaan yang menyebabkan munculnya proyek kami bahwa Tuhan mendukung Anda dalam segala bidang pertanyaan saya, ini dari penanya ya apakah menurut Anda dalam waktu seminggu tahap peer-to-peer kewasi sudah selesai? karena menurut saya lebih dari 75% belum berkesempatan untuk melakukan tahap peer-to-peer pertama atau selfie video atau verifikasi muka jawabannya kami belajar dari pengalaman misalnya kami pikir solusi kami kewasi peer-to-peer akan menyelesaikan masalah saat kami mengujinya dalam segala kecil tetapi dengan masalah bandwidth ini adalah masalah baru yang tidak kami duga akan terjadi karena solusi kami hanya berukuran kecil tetapi dengan jumlah yang besar ingin memperifikasi dan mempercepat balapan mereka melakukan sekaligus jadi banyak, karena saking padatnya banyak yang melakukan perifikasi muka akhirnya ya problem di bandwidth tidak menunggu antrian karena terus kan, orang ya namanya udah tahu udah dimasukin ya udah terus gak bisa di hold ya kemudian hal-hal kecil yang sedang dalam proses dan kami masih terus belajar dan mencari tahu oke yang sebelas selamat pagi, reperal saya tidak dapat menemukan ikon selfie untuk melanjutkan ini nanya lagi, kan udah dibilang tadi lagi diperbaiki mungkin ini, ya begitulah kalau yang tertinggal ya nomor 12 pak tolong apakah mungkin melakukan peer-to-peer dengan kartu identitas negara yang berbeda? jawabannya anda memerlukan kartu resmi kewarnaegaraan anda jadi gak bisa kalau orang Indonesia pakai kartu identitas Malaysia ya gak bisa harusnya Indonesia gitu ya, oke jelas ya nah kemudian informasi yang terakhir ya yang satu dua hari ini terima kasih atas kesabaran dan minat anda ini dari sidratimnya ya yang berkelanjutan terhadap kemajuan kami kami memahami antisipasi dan keinginan komunitas kami terhadap pembaruan dan kabar baik terutama mengingat perjalanan sejak pengumuman mainit kami pada Januari 2024 tim kami sepenuhnya menyadari pentingnya memberikan informasi dan keterlibatan kepada komunitas kami meskipun kami berusaha untuk memberikan pembaruan dan pengembangan secepat mungkin memastikan kualitas keamanan dan kepatuhan platform kami tetap menjadi prioritas utama kami faktor-faktor ini terkadang memerlukan lebih lama dari perkiraan awal namun kami terus berupaya membawa perkembangan positif bagi anda dan komunitas lainnya kami berkomitmen untuk tidak hanya memenuhi tetapi melampaui harapan anda melampaui harapan anda harapannya apa nih? value-nya berapa? bisa dilampaui yakinlah kemajuan signifikan atau kabar baik apapun akan diberitahukan kepada anda sesegera mungkin kami sangat menghargai pengertian dan dukungan anda saat kami menafigasi tahap-tahap penting proyek kami ini kepercayaan anda kepada kami sangat berharga dan kami berdedikasi untuk menjaganya melalui transparansi kerja keras dan komitmen teguh terhadap tujuan kami harap nantikan pengumuman dan pembaruan mendatang dari tim kami antusiasme dan dukungan anda adalah hal yang mendorong kami maju dan kami sangat bersemangat untuk berbagi pencapaian kami dengan anda dalam waktu dekat jadi kesimpulannya kita tunggu saja peer-to-peer kewasi ya teman-teman silahkan bagi yang mau menjalankan masih bisa ya registrasi-registrasi saja gak masalah oke itu saja teman-teman informasi dari sidra ya mudah-mudahan ini memberikan gambaran ya terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah share informasi ini ya jadi saya bisa melanjutkan informasi ini ke teman-teman yang lain yang mungkin belum mendapatkan informasi ini oke mohon maaf bila ada salah-salah kata mudah-mudahan bermanfaat wabila tepik ada ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh